Pendekar tanpa tandingan jilid 37. Serangan Bun Leong tak sampai di situ saja karena ia sangat gemas dan ingin membuat lawannya benar-benar kapok maka cepat ia menangkap lengan tangan kiri lokin yang masih menjulur di atas kepalanya. Lengan itu ditariknya ke bawah dan karenanya tubuh lawannya yang berada di belakangnya jadi merapat di punggungnya. Bun Leong mengerahkan tenaga sambil membungkuk dan lengan kiri lawan terus ditariknya ke depan. Dan tak ampun lagi tubuh lokin jadi melayang ke depannya lalu jatuh terbanting dan bergulingan di atas tanah. Pecahlah tempik sorak dari para penonton yang melihat lokin telah dibanting oleh Bun Leong itu. Lokin ditolong oleh hokim dan hokun si sepasang saudara kembar. Dan ternyata lokin tidak menderita luka apa-apa akibat bantingan itu. Ia dapat bangun lagi dengan segera, sungguh pun ia rasakan kepalanya sangat pening, punggungnya sakit dan perutnya pun masih mules. Kau benar-benar hebat, so si cu kata Li Ke yang ketika itu sudah berdiri di depan Bun Leong. Kepandalan kami perseorangan sudah terang sekali tak mungkin dapat menandingimu, maka yang terakhir sekarang marilah kau coba menghadapi mgao sengkun yang akan kami mainkan lima saudara bersama-sama. Sungguh pun Li Ke berkata sejujurnya dan bersikap menghormat akan tetapi oleh karena hati Bun Leong sudah merasa jengkel maka ia lalu menantangnya. Bagus! Peristiwa yang banyak membuang-buang waktu percuma ini lebih cepat berakhir lebih baik. Nah, kalian berlima mulailah dan mudah-mudahan kau akhirnya akan mendapat kepuasan. Baiklah balas Li Ke sambil tersenyum dan jelas sekali senyumannya ini membayangkan ajakan. Dan sekali saja orang tua ini memberi tanda, maka serempak saudara-saudaranya sudah menyember goloknya yang tertancap di tanah tadi dan dengan senjata sudah siap di tangan ia memandang, kepada Bun Leong dengan matu berapi-api. Akan tetapi sebelum mereka bergerak, lagi-lagi Yang Hoa Maju menyelak dan berkata kepada calon suaminya, Leong Ke, sebelum kau memberi kepuasan pada mereka, baiklah aku mencoba dulu kehebatan Ngo Sengkun dari santung Ngo Hiap ini. Bun Leong maklum apa yang disiasati oleh Nona ini ketika ia melihat alis calon istrinya bergerak-gerak. Tapi ia merasa kurang enak hati kalau-kalau siasat ini dapat diketahui oleh lima pendekar dari santung itu. Tentu mereka akan mengatakannya licik kalau sebelum melawan mereka, terlebih dulu ia memperhatikan dan mencuri gaya tempur mereka. Hal ini sungguh memalukan baginya. Maka ia cepat berkata, Yang Muai, yang mereka maksudkan adalah aku, bukan kau. Maka sebaiknya kau mundur dan menontonlah. Benar seru Li Ke setengah membentak? Kami hanya ingin menjajal kepandayan si Bu Tek Eng Hiong, dan bukan ingin bermain main denganmu. Bukan main panasnya dada Yang Hoa mendengar ucapan Li Ke itu dan sebelum ia menyemprotkan kemarahannya, tiba-tiba terdengar Lokin ketawa mengejek. Haha, dengan kepandayanmu yang serendah itu kau masih hendak berlagak. Melawanku seorang saja kau sudah tak becus, mana mungkin kau mampu menghadapi kami berlima. Manusia sombong bentak Yang Hoa marah sambil menudingkan pedangnya kepada Lokin. Siapa bilang aku tidak becus menangkan ilmu golok tumpumu? Aku tadi kan belum kalah. Kalau kau masih penasaran, marilah kita bertempur sekali lagi dan siapa yang roboh menjadi ketentuan. Sabar Yang Muai kau harus menghormati tamu-tamu kita ini yang bermaksud hendak saling menguji kepandayan, bukan untuk menanam bibit permusuhan, ujar Bun Liong menukas, untuk menyabarkan darah yang keras hati itu. Yang Hoa memandang calon suaminya, bibirnya yang merah dan mungil itu tampak bergerak-gerak hendak berkata, tetapi didahului oleh ucapan Liki. So si cu, biarlah kami berlima melayani dulu liap yang galak ini dan kuminta dengan hormat supaya kau mundur dulu. Bun Liong merasa serba salah. Kalau ia mundur, ia sangat menguatirkan keselamatan calon istrinya karena betapapun juga ia merasa kurang yakin bahwa Nona itu akan dapat menandingi santunggero hiap itu. Masih mending kalau si Nona kalah tanpa mendapat celaka. Tapi akan celakalah kalau si Nona itu sampai melukai kelima orang itu dan kalau hal ini terjadi, maka berarti tertanam bibit permusuhan dengan mereka. Sebaliknya kalau ia tidak mundur, ia akan dianggap tidak berterima kasih oleh calon istrinya yang sudah demikian baiknya dengan memberi kesempatan kepadanya supaya ia memperhatikan jalan. Dan gaya ilmu silat bintang lima itu, agar nanti dengan mudah ia menghadapinya. Selagi ia masih bimbang dan belum memperoleh keputusan, ia mendengar ucapan Yang Hoa yang berkata dengan nada tidak sabar. Liong ke, mengapa kau masih tegak seperti patung saja? Keberatankah hatimu kalau aku hendak menambah pelajaran dan pengalaman? Bun Liong menghela nafas, ia menyesali ada calon istrinya yang seperti batu. Tapi di samping itu ia merasa kagum akan sikap si Nona yang gagah itu. Maka setelah memesan, Yang Moai, hati-hatilah kau mau tak mau ia lalu mundur meninggalkan kalangan dan menonton dengan berdebar-debar. Nah, mulailah bentak si Nona kemudian dan tiba-tiba pedangnya berkelebat menyambar ke arah leher Lokin karena selain orang ini berada paling dekat di depannya, juga Yang Hoa merasa marah sekali terhadap orang ini. Lokin berkelit ke samping dan Yang Hoa merasa aneh karena orang yang diserangnya itu tidak mempergunakan goloknya menangkis dan selagi ia merasa keheranan ini, tahu-tahu pedangnya ditangkis oleh senjata rantai yang diayunkan Liki. Nona, sabar dulu kata kepala santunggero hiap itu, kita belum mengadakan perjanjian. Yang Hoa menarik pedangnya dan balas menanya, perjanjian apakah irama katanya terdengar ketus sekali. Kita harus mengadakan perjanjian dulu. Kami berlima akan mengeroyukmu dan kita bermain-main selama seratus jurus. Ketentuannya ialah, kalau sebelum seratus juruskah sudah kami robohkan, berarti kau kalah dan sebaliknya kami berarti kalah bila mana kau dapat membobolkan kepungan ilmu silat bintang lima yang kami mainkan. Setuju. Tanpa banyak pikir, Yang Hoa menyahut, setuju. Nah, mari kita mulailah serulikei dan tiba-tiba rantainya disabitkan ke arah si Nona. Yang Hoa cepat menangkis dengan pedangnya. Akan tetapi berbareng dengan gerakannya ini tiba-tiba golok tipis di tangan Lokin telah menyambar ke arah kakinya dan pada saat itu pula tongkat lincu. Orang ketiga dari lima pendekar santung yang berpakaian seperti pengemis itu, sudah hendak menotok lambungnya. Yang Hoa terkejut dan ia dapat menangkis golok-lokin, sedangkan tongkat lincu ia kelit dengan memergunakan ginkangnya. Akan tetapi baru saja kedua serangan dapat ia patahkan, dari arah belakangnya tiba-tiba senjata kampak dari Hokun membacok pinggangnya, Hokim menyerampang kakinya dengan tombaknya panjang dan dari samping kanan rantai likei sudah meluncur dengan gerakan hendak membela lehernya. Kewaspadaan dan kecepatan gerakan yang Hoa sungguh mengagumkan karena dengan tangkas dan terampil ia dapat mematahkan lagi tiga macam serangan yang dilakukan oleh tiga lawan dan datangnya dari tiga jurusan ini. Kampak Hokun ia tangkis dengan pedangnya, dan kaki kanannya menendang batang tombak Hokim. Rantai dari likei yang hendak membelit lehernya tadi ia kelitkan dengan sedikit membungkukan punggung. Dan dengan gerakan yang luar biasa cepatnya ia balas menyerang, pedangnya berkelebat mengarah pundak Lokin. Akan tetapi sekali lagi yang Hoa merasa heran karena yang diserang hanya berkelit saja tanpa menangkis atau balas menyerang, sedangkan yang menangkis pedangnya adalah tongkat lemcusi pengemis dari samping kirinya dan ketika itu ia sudah diserang. Pula oleh kampak dan tombak dari Hokun dan Hokim dari lain jurusan. Sadarlah yang Hoa bahwa kelima lawannya itu melakukan serangan secara teratur dan berantai. Hal ini mengingatkannya pada pertempuran dengan lima perampok anak buah Ho Jiao Lobankui yang mengeroyoknya dengan ilmu silat Ngero Heng Tin, yang mempunyai dasar yang hampir serupa yaitu apabila yang seorang diserang, yang lain menangkis dan tiga orang lainnya penyerangan lawan jadi tiada putusnya. Mereka mengurung dari lima sudut dan kedudukan mereka selalu berobah-obah. Li Kei bertindak sebagai komando. Yang Hoa segera melihat bahwa Ngo Sengkun ini daya tempurnya tidak banyak berbeda dengan Ngo Heng Tin. Hanya tentu saja daya kepung dan gempur yang dilakukan oleh lima pendekar santung ini jauh lebih hebat, apalagi senjata-senjata mereka beraneka macam sehingga Yang Hoa benar-benar merasa tidak mudah untuk melayani dengan hanya sebatang pedang. Akan tetapi Yang Hoa adalah seorang darah pendekar yang pantang mundur sebelum mendapat kekalahan yang mutlak. Biarpun ia sudah merasa repot sekali menghadapi keroyokan mereka, dan biarpun ia yakin takkan menang, namun sambil menggertak gigi ia mengerahkan seluruh kepandainya untuk terus bertahan dan ia selalu berusaha untuk membobolkan kurungan sebelum sampai seratus jurus. Lima perampok yang mengeroyok dengan Ngo Heng Tin tempoh hari, Yang Hoa dapat mengalahkannya dengan jalan menyerangnya secara menggelap, yaitu dengan mempergunakan senjata rahasia. Akan tetapi terhadap santung Gero Hiap ini tentu saja ia tidak berani berbuat licik dengan mempergunakan senjata piaunya karena mereka bukan musuh-musuh yang harus dibasmi, melainkan justru merupakan lawan-lawan yang bermaksud saling menguji kepandain, sehingga betapapun juga ia harus menghadapinya secara jujur. Pertempuran baru saja berlangsung 40 jurus dan Yang Hoa sudah merasa kewalahan sekali. Ia terus dihujani senjata-senjata dari kelima lawannya sehingga jangankan mempunyai kesempatan untuk balas menyerang, untuk menjaga diri saja ia sudah sangat teripuh. Dan begitulah, ketika menjelang jurus yang kelima puluh, tiba-tiba senjata rantai likei telah meluncur dan membelit kedua kakinya. Yang Hoa menggerakkan pedangnya menyabet ke arah rantai. Tetapi Golok-Lokin menangkis pedangnya itu dan tongkat lemcu sudah menyamber-menotok iganya. Dan ketika likei membetot rantainya sambil berseru keras, maka tak dapat dicegah lagi tubuh Yang Hoa terguling dan pedangnya terlepas dari pegangan. Hahaha. Nona manis, baru bertempur setengah jalan saja kah sudah bertiduran di tanah. Bangkitlah dan aku anjurkan supaya kau belajar lagi ilmu silat sedikitnya. Sepuluh tahun seru Lokin mencemoohkan. Dengan wajah merah Yang Hoa bangkit dan mengambil pedangnya, kemudian ia menghampiri Bun Leong yang berdiri di luar kalangan. Bun Leong merasa lega karena biarpun lima pendekar santung itu kelihatan kasar-kasar, tapi mereka ternyata berlaku jujur, merobohkan Yang Hoa tanpa melukainya. Sementara itu terdengar Li Keh mengajukan tantangan, So Si Chu, kemarilah. Sekarang, giliranmu. Bun Leong menghampiri dengan langkah tenang dan bertanya, perjanjian apakah yang kini berlaku bagiku? Dengan menggau sengkun kawakan kami uji selama lima puluh jurus sahut Li Keh dan Cerdik. Ia sengaja memperpendek waktu pertempuran karena maklum akan kelihayan pemuda itu. Baik. Sebagai tuan rumah, aku terima kehendakmu. Nah, mulailah. Santung Gergau Hiap memang sudah bersiap, maka sekali saja Li Keh yang bertindak selaku komando memberi tanda, serempak mereka melakukan serangan terhadap Bun Leong yang sudah diketung di tengah-tengah mereka. Ternyata lima pendekar santung sekarang menghadapi pemuda itu gaya serangnya tidak dimulai dari jurus permulaan seperti mereka lakukan terhadap Yang Hoa tadi, melainkan mereka mulai dengan jurus yang kelima puluh satu. Jadi jurus selanjutnya dari taktik tempur tadi. Tentu saja siasat Cerdik ini sama sekali di luar dugaan Yang Hoa dan Bun Leong sendiri. Sehingga diam-diam Yang Hoa yang menyaksikannya jadi mengeluh, kiranya sia-sia saja ia capek-capek bertempur tadi untuk memberi contoh pada calon suaminya. Bun Leong juga merasa terkejut dan ia jadi maklum bahwa santung Gergau Hiap ini agaknya sudah mengetahui apa yang disiasatkan oleh calon istrinya tadi. Tadinya Bun Leong bermaksud hendak melayani mereka dengan bertangan kosong saja, akan tetapi setelah mengetahui bahwa santung Gergau Hiap itu bersiasat Cerdik sehingga ia merasa kalau dengan bertangan kosong saja tak mungkin dapat menang, maka cepat ia merenggut tali di pinggangnya dan pada detik berikutnya senjata cambuknya sudah berada di tangan. Akan tetapi seperti biasa kalau ia menghadapi pertempuran tidak segera balas menyerang, hanya mengandalkan ginkangnya mengelak ke sana kemari sambil memperhatikan perkembangan taktik gempur dari kelima lawannya. Maklum bahwa lima lawannya melancarkan serangan-serangan secara dasyat dan bertubi-tubi, maka untuk mengocok lima lawannya karena mereka hendak merobohkannya dalam waktu sesingkat mungkin. Bun Leong memainkan ilmu silat Sin Wan Kun Hoat dicampur dengan Pat Kua Kun Hoat. Sin Wan Kun Hoat membuat gerakannya selincah seekor lutung, sedangkan gerakan-gerakan atau langkah-langkah kakinya disesuaikan dengan kedudukan Pat Kua, segi delapan, dan akibatnya ternyata hebat sekali. Kelima orang santung itu terkejut sekali dan kagum akan kehebatan ilmu ginkang pemuda itu. Serangan mereka yang cukup teratur berangsur-angsur menjadi kacau balau karena mereka seakan-akan melihat pemuda itu menjadi delapan orang yang bergerak-gerak di antara senjata-senjata mereka dengan luar biasa gesitnya. Bukan mereka berlima yang mengurung, bahkan kini mereka merasa seperti terkurung oleh delapan orang. Nampaknya pemuda itu berada di depan, akan tetapi baru saja mau diserang, yang kelihatan hanya kelebatnya bayangan biru dan tahu-tahu pemuda itu sudah berada di belakang atau di sampingnya. Pemuda itu seakan-akan dapat memecahkan dirinya menjadi delapan orang. Berkali-kali Li Kei berseru memberi komando kewada saudara-saudaranya supaya kepungan dan taktik ngero sengkun tidak sekacau itu. Akan tetapi sia-sia saja karena barisan kepungnya selalu berantakan. Kini Bun Leong berada di tengah-tengah keroyokan biasa yang kacau balau. Setiap serangan yang dihadapinya hanya mengandalkan kekuatan dan kepandaian para pengeroyok masing-masing. Jauh bedanya dengan penyerangan gero sengkun yang amat teratur dan kuat seperti yang dihadapi oleh Yang Hoa tadi. So si cu, bukalah metu kami dengan seranganmu. Li Kei berkata keras selama ini tidak melihat serangan dari pemuda itu. Ia merasa amat penasaran dan hendak melihat bagaimana hebatnya pemuda itu kalau menyerang. Sebagai jawabannya, terdengarlah suara lecutan cambuk tiga kali yang disusul oleh teriakan-teriakan tiga orang di antara mereka. Ternyata Bun Leong telah menggerakkan pecutnya dengan luar biasa. Sekali sapu saja ia telah berhasil merampas tiga macam senjata dari tangan ketiga lawannya yang dianggapnya paling lemah dengan menggunakan belitan ujung cambuknya. Ternyata ujung cambuknya yang lihai itu dalam waktu yang sama telah melibat tombak di tangan Ho Kim, Kampak Ho Kun dan Tongkat Lim Chu. Sekalibun Leong menyentakan cambuknya ke atas, senjata yang tiga macam itu terlepas dari pegangan mereka dan diterbangkan ke udara di dalam belitan ujung cambuk itu. Lim Chu dan si sepasang saudara kembar si Ho cepat melompat mundur. Dan mereka melihat dengan heran betapa Bun Leong membuat senjata-senjata mereka kini berjatuhan ke bawah dan jatuhnya mengarah kepala Li Kei dan Lo Kin. Dengan kaget kedua orang itu mengelak dan dalam kesempatan ini mereka langsung menyerang pemuda itu. Biarpun senjata tiga kawannya sudah dirampas, itu belum berarti kalah, maka mereka merasa berhak untuk terus menyerang. Golok Lo Kin membacok ke arah lehernya, sementara rantai Li Kei yang dimainkan oleh tangan kanan dan kirinya disabetkan dengan gerakan menotok ke arah iga dan kaki pemuda itu. Bun Leong menyambut dua serangan ini dengan gerakan cepat. Ia melompat ke samping, lalu kaki kanannya menendang pergelangan tangan Lo Kin yang menyabetkan golok. Lo Kin cepat menarik tangannya akan tetapi terlambat karena pergerakan hendak menarik tangannya ini, ujung sepatu pemuda itu jadi menghantam jari-jari tangan yang mencekal golok. Golok itu terpental dan terdengar teriakan kesakitan dari Lo Kin yang segera melepaskan goloknya, dan ternyata tulang dari dua buah jari tangannya telah remuk akibat serempetan ujung sepatu Bun Leong. Karena Bun Leong melakukan tendangan maka otomatis ujung rantai yang mengarah kakinya itu jadi dielakan. Sedang ujung rantai yang hendak menoto iganya, Bun Leong tangkap dengan tangan kirinya. Li Ke mengerahkan tenaga untuk membetot. Dan untuk sesaat ia dan pemuda itu jadi saling mengadu tenaga luakang tenaga dalam, saling menarik rantai itu. Tiba-tiba Bun Leong melepaskan tarikannya dan cambuknya dipecutkan ke arah Li Ke. Dan karena tidak menduga, Li Ke jadi terjengkang sambil berteriak kesakitan karena ia rasakan dadanya sakit dan pedas dihajar. Tercambuk pemuda itu dan baju di bagian dadanya robek pula. Maafkan kelancanganku, Santung Go Hiap kata Bun Leong sambil melompat meninggalkan mereka. Di bawah suara tempik sorak yang gemeru Li Ke cepat bangun dari terjengkangnya dan kelima pendekar dari Santung itu saling berpandangan dengan wajah pucat. Belum pernah mereka mengalami kekalahan yang demikian mutlak dan mereka seakan-akan kurang mempercayai peristiwa yang baru saja mereka alami. Akan tetapi akhirnya Li Ke menghadap ke arah Bun Leong, sambil tersenyum puas dan menjura, ia berkata. So Si Chu, kami benar-benar merasa puas dengan kegagahan dan kelihayanmu, dan sepantasnyalah kalau kau mendapat nama. Julukan Bu Te Ke Eng Hyong. Terima kasih atas pelayananmu dan selamat tinggal. Melihat mereka memungut senjata-senjata mereka yang terlepas tadi, Chiyo Wan GWS selaku Chuan Rumah yang mengadakan pesta itu lalu berkata, Gowi, Chuan berlimat, jangan tergesa-gesa pergi. Marilah Gowi mampir ke pondoku bercakap-cakap sebentar, untuk mempererat tali persahabatan kita. Akan tetapi, kelima orang tersebut sudah tak kelihatan lagi, pergi dengan jalan menyelinap di antara orang banyak. Gemuruhlah suara orang banyak itu membicarakan kelihayan So Bun Leong. Dan sejak hari itu, nama So Bun Leong tambah tenar, pemuda ini menjadi pujaan dan kebanggaan seluruh penduduk wilajah Tongkoan dan nama julukan Bu Te Ke Eng Hyong. Mereka anggap cukup pantas dan sesuai dengan kelihayan pemuda itu. Ye, setelah keamanan dipulihkan, keadaan kota Tongkoan berangsur-angsur hidup kembali seperti sedia kalah. Para saudagar, banyak datang dan singgah di kota yang merupakan pintu gerbang antara tiga provinsi ini. Toko-toko banyak yang sudah dibuka lagi dan hotel-hotel sudah banyak menerima tamu-tamu yang menjadi langganan mereka dahulu. Pendeknya dapat dikatakan bahwa kota Tongkoan yang untuk beberapa waktu mengalami kematian, akhirnya sudah menjadi hidup kembali dengan segala keramaian dan kesibukannya. Pada suatu hari, dua bulan kemudian sejak pemulihan keamanan, Dusun Lokicun berada dalam suasana gembira, yakni merayakan pemikahan Soe Bun Leong dengan Ho Yang Ho A. Rumah keluarga Soe itu dihiasi dengan kertas-kertas berwarna, bunga-bunga kertas dan bunga-bunga asli. Semenjak pagi hari para tamu sudah datang berduyun-duyun, ratusan orang jumlahnya. Sebagai mana kebiasaan dalam setiap pesta yang diadakan orang pada masa itu, ruang bagi para tamu terbagi dalam beberapa bagian. Para pembesar setempat bersama dengan para hartawan sahabat-sahabat Cio Wan Gwe, ditempatkan di ruang depan rumah. Itu yang sudah dirombak sehingga cukup luas. Mereka ini disambut oleh Cio Wan Gwe sendiri yang bertindak sebagai wakil tuan rumah. Sedangkan tamu-tamu yang dianggap sebagai tamu biasa karena terdiri dari rakyat jelata dan sebagian besar adalah anggauta-anggauta pawantui sehingga dianggap sebagai orang sendiri, mendapat tempat di halaman depan rumah yang sudah diperlengkapi dengan atap darurat yang khusus dibangun untuk keperluan pesta itu. Dan tamu golongan ini cukup disambut oleh Ken Pogoan dan Kwe Bun. Sepasang pengantin duduk bersanding di ruangan depan di mana tamu-tamu golongan pertama tadi ditempatkan. Sepasang pengantin ini sebentar-sebentar harus berdiri karena harus menyambut dan menerima ucapan selamat dari para tamu yang baru datang. Pengantin pria yang tampan itu berseri-seri gembira dan bahagia, sedangkan pengantin wanita yang cantik jelita itu lebih sering menundukkan muka karena malu. Di samping mereka, duduk ibu-ibu mereka, yakni Nyonya Janda So dan Nyonya Janda Ho atau jelasnya Kho Inhoa dan Lilan Eng. Di sebuah sudut kiri dari tempat duduk mereka, yaitu di pojok ruangan, bertumpuk-tumpuk barang sumbangan memenuhi sebuah meja panjang dan besar. Dan barang-barang hantaran lainnya lagi yang berupa figura-figura berisikan lukisan indah atau tulisan lian, semacam sejak yang merupakan doa restu bagi kebahagiaan, kerukunan pengantin, dipajang di dinding ruangan tersebut dan jumlahnya banyak sekali, sehingga merupakan pameran lukisan dan lian.